Isu perselingkuhan aktor sekaligus suami Tengku Dewi Putri, Andrew Andika bikin publik heboh. Bagaimana tidak? Andrew Andika dituding selingkuh saat istrinya tengah hamil tua. Perselingkuhan Andrew Andika itu dibongkar oleh sang istri, Tengku Dewi Putri di media sosial. Lewat akun Instagramnya Tengku Dewi Putri underscore TDP, Tengku Dewi menyebut Andrew Andika telah selingkuh di belakangnya. Tak hanya satu wanita, ia menyebut suaminya kerap menggoda banyak perempuan. Bahkan, hal itu sudah terjadi berulang kali, sebenarnya udah lama banyak laporan-laporan kalau Andrew Andika coba flirting cewek-cewek di DM dan lain-lain. Kondisi sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sampai aku hamil. Tapi aku diam. Tulis Tengku Dewi seperti dikutip kesabaran Tengku Dewi Putri terhadap suaminya, Andrew Andika telah habis. Bahkan, dia menegaskan ingin berpisah dari suaminya itu. Batas kesabaran yang dimiliki Tengku Dewi Putri terhadap Andrew Andika telah berakhir. Pasalnya, Andrew Andika sudah diminta olehnya untuk tidak bermain api di belakangnya. Namun, Andrew Andika tetap saja melakukannya. Aku bilang ke dia, Andrew Andika, ya sudah kita kelar, selesai sampai di sini saja. Aku tidak mau buat ribut lagi di rumah karena ada anak-anak, ujar Tengku Dewi Putri di YouTube Dr. Richard Lee, Sabtu, 10 Mei 2024. Kesabaran aku sudah habis, dok. Kenapa? Karena sebelum aku posting, dua hari sebelumnya saya sudah ingatkan ke dia. Eh, ternyata berulang lagi, tegasnya. Tengku Dewi Putri tidak mau memberikan toleransi lagi untuk Andrew Andika. Alhasil, dia mengusir Andrew Andika dari rumahnya itu. Sekarang kamu beresin barang-barang. Selagi dia bebenah, saya ajak anak-anak pergi dan akhirnya saya posting semuanya di Instagram. Kenapa? Karena kalau tidak aku posting, mungkin aku bisa balik ke cirkle awal yang sebatas membahagiakan diri sendiri. Aku bikin ramai sekalian, tuturnya. Selain mengusir Andrew Andika, Tengku Dewi Putri langsung menutup semua akses komunikasi. WhatsApp langsung aku blok. Dia DM dari IG anak aku dia bilang, kok kamu tega banget. Aku enggak mau banyak basa-basi, langsung aku blok karena aku tidak mau ada komunikasi lagi. Lanjutnya. Menurutnya perpisahan dengan Andrew Andika merupakan jalan terbaik untuk keduanya, terlebih dia merasa sudah memendam lama kelakuan buruk suaminya itu. Mungkin ini yang terbaik, aku sudah memendam ini lama banget dan semakin banyak orang yang laporan ke aku. Bahkan, banyak yang ekstrim namun saya enggak bisa buka di sini, ucapnya menangis. Aku tidak mungkin sama-sama lagi, sudah terlalu banyak sakit yang aku pendam. Aku selalu evaluasi dari awal sejak kita hidup bareng yang selama ini orang tidak tahu. Mereka hanya melihat kebahagiaan aku. Aku sering memaafkan tetapi aku tidak tahu, kenapa dia tidak kapok-kapok dan selalu tidak pernah mikir panjang. Tukasnya, selain itu pesinetron Tengku Dewi Putri mengunggah bukti-bukti dugaan perselingkuhan suaminya, Andrew Andika, di akun Instagram. Dewi menerangkan, Andrew selalu jujur pada selingkuhannya. Terima kasih telah menonton!